Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang beriman kepada kodok dan kodak Yang akan berbuah pada ketenangan hati Dari judulnya kita sangat optimis bahwa Jika kita memahami makna dari kodok dan kodak Tentu kita akan mendapatkan hati yang tenang Kita lihat dulu bagian kita Yang pertama kita akan memahami tentang apa itu kodok Apa itu kodak dan takdir Lalu kita ingin tahu takdir mu'alak dan mugrom itu Seperti apa Kemudian manfaat dari beriman kepada kodok dan kodak Dengan memahami makna ini Kita akan bisa mengambil hikmah Di antaranya Kita mampu bersyukur Atas semua nikmat Allah Lalu bersabar Atas semua cobaan dan ujian Senantiasa gigih berusaha Atau optimis Pantang menyerah Tawakal kepada Allah Dan semakin dekat kepada Allah Nah kita sekilas akan memahami apa pengertian kodok Secara bahasa kodok itu artinya hukum Keputusan, ketetapan, kehendak Tentu yang dimaksud adalah Hukum Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, serta kehendak Allah Sedangkan kodok secara bahasa artinya kepastian Ukuran, kekuasaan, serta perwujudan kehendak Nah ada istilah Jadi kalau tadi kodok secara bahasa Seperti yang disebutkan tadi Hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak Secara istilah atau syari Kodok itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu Sejak zaman ajali Jadi zaman ajali Yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta Jadi contoh dari ketetapan itu misalnya begini Api itu panas Itu namanya ketetapan Allah Api itu jika terkena benda yang mudah terbakar Seperti kertas Maka kertas itu akan terbakar Air itu membasahi Dan seterusnya Itu namanya ketetapan Allah Sedangkan kodok adalah perwujudan dari kehendak Allah Api tadi sifatnya membakar Tapi api itu tidak akan membakar Kalau tidak ada media yang dibakar Sehingga Kodok dan kodar itu satu kesatuan yang tidak bisa dibesahkan Jadi kodok itu akan terwujud Dan perwujudan kodok itu adalah kodok Dalil naki Ananas ibn Malik Radhiallahu an Annahu khal Innallaha azawacalla Kod wakala birrahimi Walakan Fayaqulu Ayyurrabbi nutfat Ayyurrabbi alaqat Ayyurrabbi mudhat Jadi ini adalah hadis Yang menurunkan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah Bersabda Allah mengutus malaikat Kedalam rahim Lalu malaikat berkata Wahai Tuhan Ia masih berupa air mani Setelah itu Berapa waktu Malaikat berkata lagi Wahai Tuhan Ia sudah berupa sekumpal darah Setelah berlaku Empat puluh hari Malaikat berkata lagi Wahai Tuhan Ia sudah berupa sekumpal daging Apabila Allah s.w.t Mbuat keputusan Untuk menciptakannya Menjadi manusia Maka malaikat itu berkata Wahai Tuhan Orang ini akan Diciptakan lagi-lagi Atau perempuan Sengsara atau bahagia Bagaimana rizkinya Serta bagaimana pula Akselnya Segalanya dicatat Ketika masih dalam Kandungan itu Jadi dari sini Sangat Terlihat Terlihat bahwa Ada beberapa Takdir Atau Kodok Allah Terkait dengan Jenis kelamin Lalu Bahagia atau Sengsara Rizkinya seperti apa Dan Ajarnya Bagai Nanti akan kita bahas Lebih lanjut Baik Selanjutnya Kita akan Mengetahui Implementasi Dari Iman Dari kotor dan kotor Jadi penerapannya Di Kehidupan sehari-hari Itu seperti apa Dalam kehidupan Sehari-hari Orang Mencederhanakan Istilah kotor dan kotor Itu dengan Istilah Takdir Nah Takdir Itu dibagi menjadi dua Ada istilah Takdir Mubrom Ada takdir Mu'alak Takdir Mubrom Yaitu takdir Yang tidak mungkin Manusia bisa Merubah Seperti kematian Tentu Seperti yang tertuang Di dalam Hayat tadi Atau hadis tadi Dari kematian Ajab Jenis kelamin Tetapi Masih ada perdebatan Dalam hal Rizki Sengsara atau bahagia Nanti kita akan Lihat posisinya Dimana Rizki dan Kebahagiaan itu Lalu Takdir Mu'alak Takdir Mu'alak itu Akan Kita ketahui Bahwa Itu bisa berubah Contohnya Kepandean Kekayaan Jabatan Tentu Kalau demikian Rizki itu Bisa saja Dikategorikan Takdir Mu'alak Sesuatu yang Mungkin berubah Pokoknya Kalau kita semangat Bekerja Maka kita akan Busa merubah Kalau kita semangat Belajar Kemudian kita akan Berubah Kalau kita mau Terus berusaha Dan berkontribusi Terhadap Pekerjaan yang Kita Jalani Pasti Kita akan Mendapatkan Jabatan yang Sesuai dengan Amal Perbuatan kita Nah Tentu Oleh karena itu Tidak ada Kata Sesuatu yang Tidak mungkin Berubah Karena Ada istilah Takdir Mu'alak Nah Sekarang Apa Sikap Yang Layak Kita Lakukan Ya Yang pertama Setelah Memahami Kedua Takdir Baik Mubram Maupun Mu'alak Maka Maka terhadap Takdir Mubram Kita harus Bersabar Ya Sabar Kematian Ajal Jenis Kelamin Kita harus sabar Kita terima Ya Kita terima Bahwa misalnya Kita dilahirkan Dari keluarga Biasa Bukan anaknya Bejabat Kita terima Dengan sabar Kita Tabah Serta Tawah Pasrahkan Semua Kepada Terhadap Takdir Mubram Kita tidak Perlu Banyak Ber Keluh Kesah Tetapi Kita cukup Tawakkal Alam Ketika Kita bertawakkal Kepada Allah Allah Pasti Akan Memberikan Jalan Setiap Apa Yang Kita Tawakkal Lalu Takdir Mu'alak Ya Takdir Mu'alak Itu Takdir Yang Mungkin Berubah Di Antaranya Misalnya Kita Berdoa Karena Dengan Berdoa Kita Bisa Merubah Takdir Kemudian Berikhtiar Atau Berusaha Sehingga Kita tetap Semangat Tidak Menyerah Kemudian Optimis Ya Pantang Menyerah Percaya Diri Bersikap Positive Thinking Ya Berpositive Thinking Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Berubah Sesungguhnya Allah tidak akan Merubah Nasib Suatu kaum Kecuali kaum itu Mau merubah Nasibnya Sendir Oke Nah Kita Akhiri Kegiatan Kita Dengan Berpantung Pergi ke taman Diiringi Gerimis Sekarang ini Musim hujan Sekilas Cahaya Di tengah Sawah Biasanya Ada kilat Orang Beriman Selalu Optimis Karena Percaya Allah Akan Merubah Tetap Optimis Jangan Pesimis Di tengah Taman Banyak orang Bekerja Menanam Bunga Menyejuk Jiwa Kita Jadi Kalau Bundah Bulana Ketaman Saja Banyak bunga Yang ada Di sana Kalau orang Orang Beriman Itu Biat Bekerja Yakin Bahwa Allah Merubah Nasib Kita Mantun Terakhir Burung Cendrawasih Bagian Dari Satwa Diraca Empat Sungai Mengalir Kota Terima Kasih Kita Sudah Belajar Bersama Tetap Semangat Menyambut Takdir Kita Semoga Allah Meridahi Kita Semua Menjaga Kita Semua Dan Menjadikan Kita Orang Yang Berguna Terus Berusaha Teruslah Bekerja Teruslah Bermanfaat Untuk Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Terima Kasih Bila Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh